Intro Hai semua, selamat datang di Gardening with Moni Jadi, di video kali ini, saya akan repotkan seri Kalatea saya Jangan lupa untuk menonton! Sedikit cerita Jadi, aku beli Kalatea yang ini Itu di Shopee Harganya kurang lebih sekitar 15-an Nanti aku bakal taruh Nama all shopnya juga di description box Pas datang, emang dia tuh cuma ada 3 daun gini Udah gitu pinggir-pinggirnya tuh agak kering gitu loh Ya, semoga aja setelah aku pindahin ke pot Dia bisa tumbuh lebih subur lagi Untuk Kalatea yang kedua ini Aku juga beli di Shopee Terus, ini lumayan seger sih Waktu udah sampai di rumah Terus, daunnya tuh juga lucu Karena warnanya tuh silver Terus, di belakang daunnya tuh warnanya ungu Semoga Tanaman ini juga bisa tumbuh subur di taman aku Nah, untuk Kalatea yang ini Aku juga masih beli di Shopee Dia tuh Kalatea black lipstick Namanya Sayang banget Ini tuh daunnya kayak gini Lemes gitu ya Padahal sebenernya cantik banget ya motif daunnya Terus udah kayak layu gitu loh Aduh, ini sayang banget sih Semoga aja dia masih bisa tumbuh di taman aku Dan ini harganya paling mahal diantara yang lain Jadi sayang gitu loh Kalau misalnya tanaman ini sampai mati Kalatea yang ini Aku juga masih beli di Shopee Jadi, untuk Kalatea yang ini Dia tuh ada stripesnya gitu Ada yang warnanya putih Sama yang warnanya pink Itu ada di dalam satu pohon Nah, karena ini bisa di Apa ya Dibagi dua Akhirnya aku Ngebagi satu tanaman ini Kedalam dua pot Supaya dia bisa berkembang Gitu Kalatea yang ini Seingatku belinya tuh di Shopee Dia Gak tau ya Ini ada bunga atau apa Aku gak paham Akhirnya dia juga udah banyak Tandanya dia Sehat ya kan Terus Ini itungannya masih segar sih Dari Jawa Barat ke Semarang Next Kalatea Ini aku belinya di DR Sukulen Nanti aku taruh linknya di description box juga Karena tanaman ini tuh Bisa dibilang Kalau di satu pot Itu rimbun Akhirnya aku Membagi dia menjadi dua Karena emang udah Bisa untuk dibagi dua gitu Supaya Bisa banyak Kalateanya Kalatea yang ini Aku juga beli di Planshop yang sama Dengan video yang sebelumnya Nah ini ada Tunasnya Kebetulan ya Jadi Semoga dia bisa Beranak-pinak Nantinya Kalau udah aku pindahin ke dalam pot Ini tuh agak lucu ya Soalnya Batangnya dia tuh Tinggi-tinggi gitu Terus Daunnya Lebar gitu Kalatea yang ini Merupakan salah satu Kalatea favorit aku Soalnya Warna hijenya tuh Bagus Terus ada Bintik-bintiknya gitu Ya aku suka banget sama yang ini Dan kebetulan ini tuh Bisa dibagi Jadi dua pot Dan Sampai sekarang Setelah Kurang lebih satu bulan aku beli Ini masih tumbuh sumbur Di taman aku Kalatea yang ini juga Salah satu kalatea favorit aku Karena warnanya hijenya tuh bagus Terus Daunnya itu Lebar kayak gini Ada kayak siripnya gitu Dan dibalik daunnya tuh warnanya ungu Kayak kalatea yang lainnya gitu Terus ini daunnya juga Itungannya lebih tebal dibanding yang lainnya Nah kalatea yang ini Dia unik banget sih Karena dia ada tiga warna Yaitu warna hijau Terus kutih Sama ada warna ungu-ungunya gitu Ungu ke pink gitu loh warnanya Dan ini Sering disebut kalatea tricolor Ini juga salah satu favorit aku sih Terus kebetulan disini Karena dia ribbon Aku bakal bagi dia menjadi Tiga sampai empat kot Untuk kalatea yang ini Untuk kalatea yang ini Aku tuh Lupa belinya di Shopee Atau di Lenshop Gitu Tapi yang pasti Pas dia dateng tuh Daunnya kayak Ngatup gitu loh Kayak ketutup Dia gak mau bekar gitu Entah karena kepanasan Atau kelemahan di jalan Aku juga gak tau Semoga aja sih Setelah ditanam Dikasih di media tanam yang layak Dia bisa Ngebuka daunnya And Setelah kalatea Ini adalah kalatea bulu ayam Jadi Kalau yang ini tuh beda Aku beli ini tuh di pinggir jalan Yang di toko-toko Di pinggir jalan gitu Harganya itu Sekitar 25 ribu Tapi udah rimbun banget Kayak gini Dan seperti biasa Kalau misalnya beli disana tuh Pasti bangkal Banyak banget Media tanamnya tuh Pake sekam kayak gini Terus akarnya ini udah bener-bener Banyak banget Ini pasti bakal Bisa tumbuh Anak banyak banget Maka dari itu Aku memutuskan Untuk membagi Kalatea ini Kedalam 2 pot Dan Beberapa bulan setelah itu Kalatea ini tuh Punya banyak banget anak Dan aku seneng banget Jadi itu tadi adalah Kegiatan aku Repotting kalatea aku Semoga kalian suka Sama video nya Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Dan juga Subscribe See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa